Gilanya saat itu gue dapet parter yang pengalamannya emang udah mumpuni di dunia seks Pas wawon on top, tangan gue diiket ke headbed, terus selama di posisi itu doi berapa kali bisikin gue enak gak? Hehehe Acara ini telah diproduksi dengan mengikuti protokol, gak penting ya, gak penting sebetulnya Eh lo semua lagi nonton podcast ala minggu, bareng gue Adriano Kalbi Apa gunanya pake studio di masker? Eh pake studio di masker, pake masker di studio Gue gak tau kabar kalian gimana, sebab kalian sehat-sehat aja Tapi gue rasa kayaknya kalo entah itu gak ada yang kena covid ya, maksudnya gak ada yang Ada korban jiwanya gitu, kayaknya ada yang kena tapi pasti sembuh Gue gak tau dengan cara apa sembuh Eh apa ya Lucu banget, kemarin gue dikirimin link Apa, esensi podcast ala minggu Terus isinya cuma kolase gue Ehh, ehh, ehh Hahahaha Karena ini bukan acara yang muda, ini acara yang Ehh, di saat nging rolling gue harus mikirin gue ngomong apa Pandemi, ehh, jadi gue bersyukur banget Ehh, kalo emang gak ada, ternyata gak ada korban jiwa Ehh, dari pendengar podcast ini gitu, maksudnya gak ada orang tuanya atau saudara atau apa gitu Kalo ada Karena Dari email-emailnya sih gak keliatan orang-orang punya concern covid ya, maksudnya Check in lah, diselingkuhin kakek-kakek lah Ehh, gak ada gitu, gak ada yang menjaga protokol kesehatan dan Baik-baik aja ternyata Ehh, jadi bagus lah kalian tuh gak Eh bukan, terus kayaknya Gak ada yang kehilangan pekerjaan juga Jadi gue kayaknya, mungkin ada kali ya Tapi kalo udah kehilangan pekerjaan dan masih denger podcast ini kan juga buat apa gitu Mendingan konsentrasi cari pekerjaan dong daripada denger podcast ini Ehh, menurut gue Bagi yang kehilangan pekerjaan Gue punya tips simple, akhirnya ada manfaatnya juga buat disini Untuk lo mendapat pekerjaan, sebetulnya gampang ya di era informasi ini Gue dulu Cari kerja pertama kali tahun 2005, internet belum sekenceng sekarang Email gue aja baru punya 3 tahun Email baru punya 3 tahun Friendster waktu itu Masih ada Gue bangga banget Friendster punya 2 account lain Karena pertemanannya maksimum 500 Buat apa juga gak tau lah Waktu itu desta aja Friendster punya 8 aku Gue masih inget tuh Ehh, Facebook baru keluar Ternyata limitasi itu bagus kan Gue tuh dulu kesel loh, kayak apa nih Friendster? Temen gue kan lebih dari 500 Sekarang gue tuh kayak, ya ampun 100 orang aja kebanyakan temen gue Yang gue buang-buangin Ehh, gue lah yang ngomong apa tuh Oh nyari kerjaan Nyari kerjaan tuh susah karena informasi gak banyak Ehh, gue masih harus nyurat Ngirim CV fisik Ngirim CV fisik Dikirim Ehh, email ada tapi masih jarang yang buka Ehh, dulu harus ikut mailing list Kalo sekarang kan tinggal Googlenya jadi Mesti ada Nah Sehari ngirim 3 CV gak sulit dong Ngirim 3 CV Tiap hari aja gitu Masa sih sebulan gak ada yang manggil satu Tapi kalo lu bilang ya abis gak ada kerjaan Terus lu ngirim 3 CV aja gak bisa Nah menurut gue emang lu sampah sih Maksudnya Ya lu pantas lu gak dapet kerjaan gitu Masa ngirim 3 CV aja susah Ehh Jadi Gak ada alasan Sebetulnya di era teknologi ini menurut gue Menunjukkan era teknologi Ada-ada kali dari Thomas Alva Edison juga era teknologi Ehh, di era sosial media ini Menunjukkan bahwa sebetulnya manusia yang gak bisa Menciptakan kesempatan buat dirinya dia Emang loser Dia kalo gak bisa hidup di jaman ini Dia lebih gak bisa hidup di jaman sebelum-sebelumnya Karena jaman ini jaman yang paling muda Meskipun Ya banyak lah Minusnya juga kayak Ya Jaman dulu putus-putus aja Sekarang Kalo putus gue sebar foto telanjang lo Dulu gak kayak gitu Dulu jarang lah Dulu nanda itenas aja Video bokepuk kesebar gara-gara Dia lagi mau convert Video 8 Video 8 bahkan Lo kalo gak tau video 8 Apa MiniDV gitu Pokoknya kaset video yang kecil banget Ke bentuk VCD Dan waktu itu Cuma ada di Glodok Ini tuh bukan case Hp ilang Terus memorinya di ini Dan segala macam Dia gak Dia bener-bener Bikinnya pake handycam Pake tripod Pake Ada boom micnya mungkin Begitu direkam di MiniDV atau Video 8 itu Ini gak bisa jadi bentuk file Dia harus convert ke Glodok Nah di Glodok lah Disebar Ya goblok yang dia Tapi Plus minus Plusnya adalah Pada saat digitalisasi itu sulit Konsent itu Konsent itu langsung didapat Karena Kalo jaman sekarang kan Banyak tuh yang Ngerekam pacarnya telanjang Pake hp Disebunyiin orang yang gak tau Jadi gak ada konsent Kalo dulu ya Lo ada handycam sama tripod Mau gak mau ya konsent Kalo Bendanya ada Kalo Bendanya gak ada Itu ada kemungkinan besar Itu tidak konsensual Tapi kalo jaman dulu Itu lebih konsensual Ya itulah plus minusnya Oke Gua lulus dengan GP yang baik Untuk sekelas fakultas teknik Jeleknya gua dalam fase Bertaubat itu Gua malah akhirnya kehilangan Keperjakan gua Oleh stranger Dari dating app Oke Gilanya saat itu gua dapet Parter yang pengalamannya Emang udah Mumpuni di dunia seks Mumpuni di dunia seks Itu gimana sih Kayak ada dunia persilatan Orang pernah tanding-tanding Dia sampe diatas Gua pertama kali Gua pertama kalinya kalo Tau kalo cowok bisa diperkosa Nah itu bener tuh Diperkosa Karena lo gak actually diperkosa kan Diperkosa cewek Dan bukan di film porno Adegan yang paling gua inget Sebenernya cuma pas WOT Tapi tangan gua Diikat ke head bat Terus selama posisi itu Doi WOT apaan sih Tapi tangan gua diikat ke head bat A woman on top Oke A woman on top Pas woman on top Tangan gua diikat ke head bat Terus selama di posisi itu Doi berapa kali bisikin gua Enak gak? Sampai sesekali Gijilatin kuping gua Bener kata Orang Guys always think They are sex addict Until they meet the woman Who is a sex man Betul Oh ya selama gua Di masa patah hati itu Gua bener-bener rajin banget Main dating app Dalam seminggu gua bisa jalan Dengan tiga cewek berbeda Yang ujung-ujungnya gua ghosting Pas udah mulai minta lebih Baik itu komitmen Atau ke arah sex Sekali-sekali gua omong Iya kan malah berujung Gua yang tobat dan berjanji Gak ngulangin lagi Gua rasa emang sex Gak sekedar modal kelamin Dan hornea aja mental juga harus Siap Betul Saudara-saudara Makanya banyak banget Itu orang Ya Allah Ditinggal abis dipake marah-marah Ya iyalah ya Gua sama cewek itu pun Hanya sekedar berteman aja Akhirnya beberapa kali doi Ngajakin lagi Tapi gua bingung Jadi selalu ngalih membicara Menurut lu ini salah gak sih bang Sama gua Setiap gua cerita ke temen gua Notabene tukangnya disana sini Dia selalu bilang Kurang bersyukur I used to think that maybe I was born to conquer as many pussy as I can Itu karena gua sering Sangyean Tapi setelah lu kalah sama rasa malu aja Sampai akhirnya kejadian kemarin itu Ngerubah cara pikir gua Tentang sex secara total Terima kasih Selalu Ya gak ada yang salah Jalan pikiran lu Menurut gua Di balik sex yang enak Mungkin juga ada pasangan yang gila Jadi lu hati-hati aja Ada mental yang tidak stabil Ada mental yang tidak stabil Yang berusaha di stabilkan dengan seks itu sendiri Jadi pada saat nanti terhilang Ya mbak Ya jadi Ya hati-hati ya Menurut gua Pada saat lu tunggu pendiran Iya itu iya Ya lu coba aja gitu Mbak Aku mendengar podcastmu dari Aceh Dan baru sekitar 4 bulanan ini Dengar podcast awal minggu Jadi aku mau curhat Sedikit Dan selalu Serta bertanya pendapat dari abang Oh ini dari Aceh nih Aku menyukai satu hanita dia dulu Satu bangku kuliah Dengan ku sebut saja Mawar Jadi pada saat di bangku kuliah Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax